Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys pecinta channel harianku indah kali ini tim harianku indah akan menelusuri pasar musik Hai pasar musik pasar tradisional kebanggaan warga Kelurahan abijaya dan warga Depok sekitarnya tim harianku indah menelusuri pasar musik dari jalan belakang atau lewat pintu belakang yaitu dari jalan Maliki dan perlu diketahui juga rekan-rekan sekalian bahwasannya pasarmu pasar musik juga bisa kita kunjungi lewat jalan raya Ciliwung yang berada di sebelah kanan dan juga dari jalan Banyu Asin nah rekan-rekan sekalian kita lihat aktivitas para pedagang di pasar musik ini menjajakan berbagai macam barang-barang ya seperti yang kita lihat ada yang jualan sayur-sayuran ada yang jualan buah-buahan nah kerupuk juga ada tuh kita lihat ya dan juga ada ada yang jualan aksesoris rumah tangga ya ada juga yang jualan macam-macam ya kalau kita lihat di sini Hai untuk masalah harga bagi pengunjung di sini ini lebih hemat 20-25 persen khususnya bagi sayur-mayur kalau lihat dari pantauan saat ini pasar musik lagi sepi lagi sepi pengunjung karena kami tim Arianku Indah ke pasar musik asal dikerja biasanya hari Sabtu dan Minggu itu sangat padat dan ramai bahkan kendaraan motor pun tidak bisa lewat kebetulan hari ini lengang kita lihat lalu lalangnya para pembeli pengunjung sangat sedikit nah rekan-rekan sekalian untuk berkunjung ke pasar musik jangan khawatir jika barang bawaan belanjaan anda belanjaan anda sangat banyak di sini kita bisa menggunakan jasa beca yang ongkosnya relatif sangat murah pengalaman tim untuk menaiki beca ini jasanya sangat murah yaitu 5000 ya dengan jarak tempuh dekat dan paling jauh Rp20.000 Hai rekan-rekan sekalian pasar musik juga ketika menjelang lebaran sangat padat dan juga pedagang musiman biasanya juga banyak berjualan di sini seperti ketika idul fitri kulit ketupak pepaya dan ketika idul ada para penjual musiman seperti tusuk sate arang dan alat bakar sate lainnya pemerintah kota depok juga sebenarnya telah menjelaskan telah menyediakan pasar baru musik untuk para pedagang tetapi mungkin karena pasarnya terlalu dalam sehingga para pedagang lebih nyaman di pinggir jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dijamin dijamin kualitas dan harga bersaing selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati